Ini dia, aku sudah menyelesaikan gambarnya. Tugas pertamamu adalah jelly dalam botol. Oh, aku mengerti. Ini pasti mudah dilakukan. Untuk membuat masakan orisinal, aku akan pakai permen. Dia pasti akan menyukainya. Baiklah, warna apa yang harus aku pilih? Aku sudah punya botol, yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan permen ke dalamnya. Ini sangat mudah. Sekarang, kita taruh yang biru, lalu yang kuning. Tambahkan juga yang hijau. Jangan lupa tambahkan yang orange. Ini bagus. Nah, semuanya sudah penuh. Kita bisa menyimpan permennya. Nah, seperti ini. Aku sengaja menyisakan sedikit ruang untuk menuangkan madunya. Nah, ini bagus. Sekarang, kita tutup. Sekarang, saatnya memubukan sedikit jelly kita agar dia mengeras. Untuk ini, aku butuh sarung tangan karet. Dan juga toples yang sangat besar. Nah, mana itu es kering kita? Wah, keren. Sekarang, kita lanjutkan. Masukkan semuanya ke dalam sana. Dan tunggu hingga dia terisi. Ini sangat indah dan mengesankan. Dan ini dia botolnya. Masukkan dengan pelan-pelan dan kita tunggu sebentar. Wah, itu terlihat sangat indah. Ya, itu bagus, Sif. Wednesday mau kemana kamu? Aku butuh madu yang paling segar dan enak. Lebah, berikan kami madumu sekarang. Mereka takut? Baiklah, aku akan mengambilnya sendiri. Sekarang, aku tinggal menuangkan madu ke dalam botol. Untukku ini sangat mudah. Aku melakukan ini setiap hari Sabtu. Nah, sarangnya sudah kosong. Aku tidak butuh ini lagi. Apa yang kamu bawa tangan? Mata gami? Itu ide yang bagus. Tapi kenapa cuma satu? Nah, itu lebih baik. Sekarang, aku bisa mengisi seluruh botol. Itu sangat memuaskan. Kamu bisa menutupnya. Di mana ramuan pembukuan itu? Seperti biasa, dia selalu ada untuk setiap kesempatan. Bagaimana cara membukanya? Wah, semuanya sudah selesai. Wednesday, mungkin kamu bisa membantuku? Ayo, tangan. Kerjakan ini. Bagus. Ambil ini. Terima kasih banyak. Tapi harus diisi dengan apa ini? Oh, aku tahu. Aku suka coklat Oreo. Mereka sangat keren dan juga lezat. Aku yakin dia juga akan menyukainya. Sepertinya semua baik-baik saja. Lalu, sekarang aku butuh madu. Dan juga cola. Ini akan jadi sesuatu yang keren. Wah, ini adalah ide yang bagus. Oh, aku masih harus membukakan jelinya. Tapi itu tidak masalah. Di mana dia? Ais krim favoritku akan membantuku. Wah, ini sangat lezat. Stroberi dan vanilla adalah kombinasi terbaik. Oh, tapi dia sangat dingin. Astaga. Tapi inilah yang aku butuhkan. Sekarang satu sentuhan dan aku bisa membuat jeli mengeras. Uh, hei, kalian lama banget. Kami sudah selesai. Wah, ini semua sangat indah. Kalian melakukan yang terbaik? Aku tidak bisa memilih mana yang duluan. Baiklah, aku coba punya safe. Ini terlihat sangat lezat. Sekarang kita coba punya West Day. Wah, mata jeli. Ini terlihat menyeramkan, tapi aku akan mencobanya. Hmm, rasanya boleh juga. Wah, ada banyak permen yang ada di sana. Wah, ini pasti sangat lezat. Aku tahu siapa pemenangnya, yaitu chef. Wah, aku menang. Terima kasih. Hore, selamat makan. Tolong buatkan aku popcorn. Hmm, kamu datang ke tempat yang tepat. Aku punya mesin khusus untuk kasus seperti itu. Kamu hanya perlu mengisi butirannya ke sana. Dan kita harus menambahkan rasa dengan permen skittles. Atau M&M's. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Oh, astaga, aku lupa menutupnya. Oh, untuk saja. Oke, aku tidak punya mesin apapun. Tapi aku tidak membutuhkannya. Lagipula popcorn bisa dibuat dengan microwave biasa. Hah, dasar lucu. Itulah caramu memenangkan tantangan. Aku tahu cara hebat untuk membuat popcorn yang keren dan mengejutkan sekecil. Untuk ini aku butuh tong yang lebih kuat lagi. Tangan cepat isi semuanya. Bagus. Sekarang saatnya meledakannya dengan bom. Kenapa kamu takut? Kamu hanya perlu menutupnya, menutup telinga, dan kemenangan di kantong kita. Wow. Awal tolong selamatkan aku. Ini hujan popcorn. Nah, luar biasa. Alih-alih ember, tongkorak ini bisa digunakan. Aku akan mengisinya di kantong pukan dan menuangkan sirup stroberi di atasnya. Ini akan jadi manis dan menakutkan. Seperti yang aku suka. Bagaimana menurutmu? Itu terlihat sangat mengerikan. Apakah kamu mencium bau yang aneh? Oh tidak, aku lupa dengan popcornku. Sepertinya dia gosong. Oh tidak, ini tidak bisa dimakan. Apa kalian sudah selesai? Aku lapar. Oh ya, silakan. Selamat makan. Wow. Oh, ada asap yang keluar dari tas ini. Apa ini bisa dimakan? Uh, tidak. Tapi yang ini sangat cerah dan indah. Hmm, dan sangat lezat. Oh, sepertinya aku tahu siapa yang membuat popcorn di tengkorak. Nah, sekarang mari kita coba. Wah, ini sangat keren. Kamu menang. Apa? Benarkah? Aku senang. Dan sekarang aku mau semangka. Hah, itu mudah. Sekarang aku akan memotongnya dulu. Seperti ini. Dan kulitnya akan rontok dengan satu pukulan. Iya. Dia tahu bahwa chef tidak bisa dianggap enteng. Di mana blenderku? Nah, sekarang kita harus meletakkan semua bagian. Jangan lupa ditutup. Dan nyalakan mesinnya. Sedikit lagi dan... Ada sesuatu yang lambat. Kita nyalakan dengan kekuatan penuh. Sekarang ini baru benar. Sekarang aku tuang ke kulitnya. Kita harus pelan-pelan jangan sampai ada yang tumpah. Wah, ini keren banget. Dan ini dia semprotan bekunya. Ayo kita mulai. Saatnya mengubah jus ini jadi jelly yang keren. Aku menemukan satu sendok es krim. Dan ini pasti akan jadi tambahan yang sempurna. Kita taruh beberapa sendok dan selesai. Aku punya daya yang bagus. Untuk memotong semangka, aku akan pakai pedang. Aku selalu punya ini untuk mencintai senjata musuh. Hati-hati. Semangka, kamu tidak bisa memerangkan ini. Sekarang aku akan mengambil pisau dan memotongnya. Lalu memasukkannya ke dalam mangkuk. Tangan, kemarilah. Aku butuh bantuanmu. Ambil pisau dan potong gigi hiu kita. Tidak buruk. Tapi ingatlah, kamu harus lebih baik lagi. Bagus. Itu adalah kerja yang bagus. Sekarang, kamu bisa mendapatkan penghargaan. Tinggal menaruh semuanya ke dalam kulitnya. Bagus. Tapi ada sesuatu yang hilang. Hmm, sepertinya aku tahu. Semua orang suka bermain Barbie. Itulah yang aku butuhkan. Oh, Barbie yang malang. Kamu dimakan hiu. Baiklah. Ini tantangan. Artinya aku harus kuat. Aku akan mengambil pisau dan mulai bekerja. Selain semangka, akan ada stroberi dan juga kiwi. Yang tersisa hanyalah menata semuanya dengan indah. Dan aku akan dapat pizza. Semakin cerah buah beri, semakin baik. Dan juga tambahkan coklat favoritku. Kita buka. Hmm, coklatnya enak banget. Untung saja aku bisa memakannya. Karena yang gue butuhkan hanyalah kelapanya. Kita taburkan di atas pizza. Dan ini akan jadi sangat indah. Wah, ini terlihat luar biasa. Kalian siap? Aku menunggu. Selamat makan. Kami sudah siap. Wow. Oh, apa itu hiu? Kaki siapa yang menonjol di sini? Wah, itu Barbie. Aku menyelamatkanmu. Oh, ini sangat manis. Aku akan mencoba semangka. Nyam, nyam, nyam. Hmm, ini luar biasa. Dan, pizza semangka ini aku punya pisau khusus. Dia membuat potongannya dengan cepat dan juga sangat indah. Oh, hampir. Oh, terlihat sangat indah dan juga lezat. Rasanya juga sangat enak. Oh, sangat keren. Yang perlu dilakukan hanyalah mencoba semangka dari chef. Wah, ini es krim. Lumayan juga. Aku akan memakan dengan sendok. Wah, ini sangat cerah dan juga enak. Hmm, aku bahagia. Ini bahkan juga jeli. Aku siap memakan ini selamanya. Oh, ini sangat lezat. Oh, sepertinya sekarang aku membeku. Ini sangat sulit membeli pemenangnya. Baiklah, Barbie. Hore, akhirnya aku menang. Nah, terserah saja. Aku ingin kalian menyenangkan aku dengan es krim yang enak di bambak pertama. Hmm. Es krim? Aku belum pernah membuatnya sebelumnya. Semoga saja aku berhasil. Karena es krimnya dingin, artinya kamu tidak bisa melukkannya tanpa es. Aku harus menjemputnya dengan blender dan menggilingnya dengan baik. Jess, sepertinya kamu lupa menutup blender. Tapi tidak apa-apa. Biarkan es batu di balik tengkuk menjadi pelajaran untukmu. Ah, apa itu? Mengerikan? Aduh, dingin. Ini tidak lucu sama sekali. Tapi harus kita akui kejatuhan itu malah bermanfaat. Aku menemukan detuknya, jadi sekarang aku bisa dengan aman menghancurkan es krimnya. Sudah siap. Sekarang es ini harus dipindahkan ke gelas, jadi akan bisa lebih nyaman untuk dimakan. Nah, dan yang paling penting, yaitu soda lezat kita taruh ke atas es. Aku memilih dua jenis fanta. Dia akan memberikan rasa yang tepat untuk maha karyaku. Keren, kan? Eh, es krim apa itu? Itu hanya es yang ditutupi soda. Ini dia mesin ajaibku hampir menyiapkan es krim beri yang asli. Selanjutnya, kamu harus membuka cetakan. Dan mengisinya dengan hati-hati dengan es krim. Lalu aku akan dapat es krim asli. Nah, bukankah itu keren? Sekarang, aku harus membawanya ke kulkas agar dia bisa membeku. Dan bentuknya akan sempurna. Nah, itu dia. Sekarang kita masukkan ke sana dan kita tunggu sebentar. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Aku yakin itu. Wow, suara apa itu? Itu sangat membosankan. Aku punya cara menggiling beri lebih menarik dari semua krimmu. Nah, sudah siap. Aku tidak butuh gergaji lagi. Hmm, ya, burah beri itu sangat enak. Tapi tidak cukup. Selanjutnya, kita masukkan susu. Dan juga jeli akan beraksi. Semua orang pasti menyukainya. Sekarang waktunya kita campur semuanya. Lalu, kita akan pakai nitrogen cair. Untuk membuat es krimku yang paling dingin. Nah, itu dia. Es krimku juga sudah siap. Nah, lebih tepatnya kue. Sekarang kita buka cetakannya. Lalu kita buka lapisannya. Dan aku akan pakai cetakan khusus ini. Lihatlah, dia terlihat seperti kastil sungguhan. Dan kenapa tidak menambahkan beberapa kerucut wafel. Oh, cantiknya. Dan aku akan menyajikan es krim dalam cangkin yang sangat lucu berbentuk tengkorak. Ini pasti akan terlihat luar biasa. Wow. Tapi kastil koki itu juga keren. Aku tidak ingin dia menang. Kita harus membuat ulas sedikit. Dinamit kecil sangat cocok untuk ini. Sekarang kita tunggu sebentar. Dan aku akan menghiasi tengkorakku. Lihatlah, dia sangat mirip dengan otak. Oh, cantiknya. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Wah, aku belum pernah melihat es krim kastil sebelumnya. Aku harus mencobanya. Tapi pada akhirnya aku akan meninggalkannya. Pertama, aku akan berurusan dengan peserta lainnya. Mari kita coba. Uh, ini tidak senak sekali. Sekarang mari kita coba es krim dari Wednesday. Itu terlihat sangat aneh. Hmm, terjinggami. Itu boleh juga. Oh ya, rasanya boleh juga. Aku menyukainya. Tapi penantang utama kemenangan ada di depan. Saatnya mencoba kastil es krim ini. Oh, dia sangat lucu. Hmm, enaknya. Aku ingin makan semua lagi dan lagi. Oh, dinamit. Ayo berlindung. Oh, apa itu tadi? Kastil es krimku. Hah, itu berhasil. Oh, tidak. Itu tadi sangat berbahaya. Pemenang bebak ini adalah Wednesday. Selamat. Aku sudah bilang. Bersiaplah. Di bebak kedua, aku ingin kalian membuat pizza. Menarik. Benar, aku juga tidak pernah membuat pizza sebelumnya. Tapi semoga saja aku bisa melakukannya. Hmm, adonannya jadi agak terlalu keras. Aku akan membuat pizza permen pertama di dunia. Sophie menyukai permen. Jadi aku punya kesempatan untuk menang. Pertama, aku harus melalakan marshmallow. Aku melakukannya dengan pengering rambut. Sudah siap. Sekarang popcorn langsung masuk ke marshmallow. Campuran ini sudah terlihat sangat menggugas selera. Kamu hanya perlu manduknya hingga rata. Itulah yang aku mengerti. Inilah yang aku butuhkan. Lihat betapa enaknya dia. Oh, apa itu tangan yang terpotong? Ini bukan hanya tangan. Ini adalah temanku. Dia akan membentukku mencampur adonan pizza sampai selesai. Ya, dia melakukannya sendiri. Lucunya. Dia masih belum berpengalaman. Baiklah, berhenti bicara. Saatnya untuk memasak pizza. Aku harus membuat pancake dari adonan. Lalu mengoleskannya dengan pasta tomat. Seperti ini. Selanjutnya, Keju akan ikut bermain. Yang dengannya, kamu bisa menggambar sesuatu yang lucu. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa zaitun? Kita harus menambahkannya. Oh, sayang sekali. Itu hanya sedikit. Oh, aku telah membuat pizza sepanjang hidupku. Jadi kalian tidak akan bisa bersaing denganku. Selain itu, dasar pizzaku adalah keju warna-warni. Jadi dia sudah jauh lebih cantik dari kalian. Nah, itu dia. Terlihat sangat cantik. Tapi aku akan memanggap pizza dengan penyembur api ini. Ayo mulai. Nah, bagus. Sudah siap. Siapa yang memberi izin pada dia untuk membawa penyembur api ke dapur? Oh, tapi pizzaku juga sekarang sudah siap. Jadi aku harus berterima kasih pada Wednesday. Wah, pizza kalian sudah siap. Tapi aku harus menambahkan manisan lain ke pizza dengan cepat. Misalnya beberapa Nutella, permen gummy, dan tentu saja Skittles. Nah, saatnya memilih siapa di antara kita yang akan jadi pemenang di babak ini. Wah, semua pizza ini terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Hmm, aku akan mulai dari Jess. Hmm, teman tampilannya tidak terlalu menggugah selera. Hmm, enak tentu saja. Tapi terlalu manis. Mari kita lihat apa yang Wednesday siapkan untukku. Dia bahkan tidak berhasil menggabar sesuatu yang menakutkan di sana. Oh, apalagi ini. Tunggu. Zaitun? Oh, aku benci mereka. Maaf Wednesday. Nah, sekarang saatnya mencoba pizza dari chef. Aku harap dia membuatku bahagia. Terlihat enak. Wah, aku suka keju. Hmm, lihatlah betapa dia terlihat melar di sana. Ya, tidak ada yang akan meragukan ini. Ini adalah pizza terbaik di babak ini. Selamat kamu yang menang. Ya, aku sudah bilang aku ahli membuat pizza. Di babak terakhir, buatkan aku kue yang manis. Segera selesai. Jess, bisakah kamu menyimpan ponselmu? Tidak dengar? Hei, buang ponselmu! Nah, begitu lebih baik. Ayo, saatnya mau masak. Oh, baiklah. Aku akan memuatin Sophie kue yang tidak bisa asa dalam cangkir. Untuk ini, tambahkan kakao. Dan sedikit tepung ke dalamnya. Kemudian, tambahkan telur mentah. Sedikit gula. Dan soda. Lalu, uleni adonan biasa di dalammu. Tentu saja kamu tidak bisa melukukannya tanpa susu. Sekarang semua ini harus dikocok dengan baik dengan bantuan mixer kecil yang bagus. Kecil, tapi efektif. Nah, seperti ini. Semuanya akan tercampur dengan baik. Nah, saatnya. Kita masukkan ke dalam microwave. Sekarang kita tunggu sebentar. Lihat betapa mudahnya membuat cupcake ini. Oh, sudah siap. Nah, kita ambil. Wah, lihatlah. Tidak sangat indah. Hmm, tapi ini kurang menarik. Aku harus menghiasnya. Oh, aku tahu. Aku akan memakai krim kocok. Lalu, sepertinya itu cukup. Dan juga jangan lupakan M&M's. Lihat betapa lucunya dia. Aku senang banget. Aku yakin Sophie akan menyukainya juga. Oh, ada apa itu? Wednesday, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin menghancurkan biskuit Oreo. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa memakainya jadi dasar cupcake. Tapi kamu tidak biasa mengakukannya begitu saja. Itu harus dikumpulkan dengan baik dan benar. Sirup coklat ditambahkan di sana. Sekarang semuanya harus dicampur secara menyeluruh. Dan dibuat jadi cupcake yang kecil. Nah, sudah siap. Aku yakin Sophie akan menyukainya. Wednesday, itu terlihat membosankan. Kamu tidak tahu cara membuat kue sungguhan. Mereka bahkan tidak akan muncul dari sana. Dan milikku? Ya, kamu hanya perlu memasukkannya ke dalam oven di sana. Nah, bagus. Sekarang aku akan menyiapkan yang lainnya. Aku akan memakai gelas, lalu tambahkan taburan yang manis di dalamnya. Ini akan jadi yang sangat indah. Lihatlah bagaimana warnanya tercampur dalam satu gelas yang indah. Mereka jadi lebih menggugah selera. Sekarang saatnya untuk krim. Dan kenapa tidak tampil dengan wajah cupcake di sana? Dengan mereka, kuenya akan jadi lebih imut dan juga lucu. Oh, itu sangat manis. Tapi kueku akan berbentuk kuburan, di mana zombie akan muncul dari sana. Dan itu adalah ide yang brilian. Lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ini seperti adegan di film horror. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menaburkan beberapa keping coklat di sana. Itu bagus. Sophie pasti akan menyukainya. Oh, aku punya ide yang lain ya. Temanku, sekarang datang ke sini. Oh, apa lagi ini? Tangan putus mengerikan. Oh, kue-kue yang malang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Teman, kamu akan jadi tatakan cupcake yang sangat cocok di sini. Dan kamu, Koki, harus menerima kekalahan. Oh, ini tidak adil. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, ide dimasukkan sini. Yang ini di sini. Oh, ayolah, sedikit lagi. Hei, ayo berhenti. Aku ingin mencoba cupcakes. Jadi, memberikan padaku sekarang juga. Hmm, menarik. Oh, Sam, kamu tidak berhasil kali ini. Wednesday melakukan sesuatu yang mengerikan lagi. Aku belum pernah melihat kue berbentuk kuburan sebelumnya. Tapi kita harus mengakui bahwa itu sangat enak. Hmm, ini benar-benar lezat. Oh, ini tangan putus. Ini mengerikan. Dan dia menyentuh kuenya. Oh, itu mengerikan. Jess, harapan hanya ada padamu sekarang. Nah, itu terlihat sangat keren. Semoga saja rasanya enak. Wah, luar biasa. Jess, selamat atas kemenangan pertamamu. Hore, akhirnya aku sudah menunggu begitu lama. Baiklah, aku mengusulkan untuk mulai dengan sesuatu yang enak. Yaitu minuman. Sekarang aku akan membuat minuman untuk Kate. Jadi, dia tidak bisa duduk di kursi. Di mana kewari dan buku resep lamaku. Untung aku membawa semua ini setiap hari. Nah, kamu harus mulai membuat minuman dengan cacing. Setelah itu kita campur dalam koktel kecoa. Dan tentu saja tambahkan selam hijau. Ya, tapi itu belum semuanya. Oh, lihatlah. Semuanya terlihat sangat indah. Itulah yang dibutuhkan. Tapi itu belum semuanya. Pastikan untuk menambahkan ikan otuh. Dan agar tulangnya tidak mengganggu, kita akan membuang kerangkanya begitu saja. Minuman yang dihasilkan harus tercampur rata. Itu mengerikan. Jadi, apa yang bisa aku pikirkan? Itu dia. Kenapa tidak menggabungkan soda favorit Kate saja? Ada sprites, panta, dan cola. Persis seperti yang kita butuhkan. Dan setelah itu, kita buka semuanya. Dan kita campur jadi satu. Untung saja aku punya kulkas portable. Semua minuman ini sangat dingin. Jadi lebih enak. Ya, sangat segar. Oh, maaf. Tapi tidak apa-apa. Itu artinya minumannya enak. Sekarang kita tambahkan sedotan dan siap. Ya, kalian sama sekali tidak tahu cara membuat minuman. Minuman terbaik adalah milkshake. Susu harus dicampur dengan es krim. Setelah itu, campur yang dihasilkan harus dicat dengan warna paling cerah. Ya, lihatlah. Kita dapat pelangi yang nyata. Sekarang, beberapa menit dan minuman hampir siap. Saatnya menghiasinya dengan krim kocok dan pelangi. Aku yakin itu akan terlihat sangat keren pada minuman ini. Nah, sudah siap. Aku yakin Kate pasti sangat menyukainya. Nah, silahkan. Kamu harus memilih minuman mana yang paling enak. Walaupun aku tahu jawabannya yang mana. Ya, kamu telah membuat banyak minuman yang berbeda. Baiklah, aku akan mulai dengan minuman yang paling biasa. Sepertinya aku akan menyukai koktel Betty. Hmm, leset. Ini seperti minum semua soda favoritku sekaligus. Aku bersendawa itu tepat. Mari kita lihat apa yang dibuat Wednesday untukku. Oh, apa yang terjadi? Aku perubah jadi... Aneh banget. Oh, itu sungguh efek yang sangat aneh. Dan minuman ini rasanya menjijikan. Saatnya mencoba apa yang disiapkan chef untukku. Minuman pelanginya terlihat sangat keren. Oh, dan rasanya juga sangat enak. Ide hidangan pembuka pelangnya itu jenius. Oh, aku sangat menyukainya. Oke, terima kasih, Kate. Aku tahu bahwa aku akan menang. Sekarang aku ingin kalian memasak burger untukku. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Kamu harus mulai dengan menggoreng irisan daging. Yang penting di sini adalah jangan berlebihan. Nah, itu semua harus dipasak dengan sempurna. Oh, Wednesday, kenapa kamu butuh pembakar? Aku punya cara sendiri untuk menggoreng dagingnya. Kenapa repot-repot? Kan ada pemanggang roti? Nah, kita bagi jadi dua, lalu kita masukkan ke dalam sana. Kita tunggu sebentar. Wow, Koki sudah sibuk dengan sayuran. Tentu saja, karena aku ingin burgernya Yusi dan setiap gigitan sayurannya meresap dalam kesegaran. Saatnya mengumpulkan burger mewahku. Untuk melakukan ini, aku akan menemukan saus ke roti. Setelah itu, aku meletakkan potongan dagingnya. Selanjutnya, ada sayuran dan di atasnya ditutup dengan roti. Tapi itu belum semuanya. Akan lebih keren jika kamu menambahkan sedikit saus keju. Burgernya akan segera jadi lebih enak. Bravo! Apa yang salah dengan itu? Bayangkan saja, burger biasa. Inilah yang akan aku lakukan dan layak untuk dapat pujian tertinggi. Resepnya hampir sama. Tapi burger bergur terlihat seperti laba-laba hitam besar. Di mana lagi kamu bisa melihat mahakarya seperti ini? Wow! Kenapa ada bau terbakar? Oh, itu milikku! Oh, pemanggang roti. Berikan aku potongan dagingnya sekarang. Oh, sepertinya itu semuanya diberantakan. Tapi tidak apa-apa. Aku masih punya sayuran dan keju untuk sedikit mencerahkan situasinya. Dan aku akan beraksi dengan cara lama. Ya, lihatlah. Itu harus dihancurkan seperti itu. Kita taruh. Dan tambahkan keju. Semuanya terlihat sempurna. Tapi burger ini memang terlihat aneh. Jadi aku harus menghilangkannya dengan gigiku. Ya, itu semua jadi cepat dan juga udah siap. Selamat makan, Kate. Aku bahkan tidak tahu harus menerima di mana. Wanestika kamu melakukan sesuatu yang buruk lagi. Betty, aku tidak mengharapkan indarimu. Tidak, aku tidak akan makan kengerian ini. Dan aku akan menyimpan laba-laba ini. Siap? Burger-mur akan jadi yang pertama aku coba. Hmm, tidak buruk. Tapi secara umum ini biasa aja. Aku mengharapkan lebih banyak. Baiklah, mari kita lihat laba-laba ini. Wah, aku bahkan tidak tahu dia masih hidup. Hei, berhenti. Kamu tidak bisa lari dariku. Sekarang aku akan memakanmu. Wah, Wesley. Aku terkejut kamu membuat burger yang sangat enak. Dan juga ini sangat indah. Kamu menang kali ini. Yes.